Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang Relasi dan pemetaan atau fungsi Sebelumnya, perkenalkan dulu Nama-nama dari kelompok 2 Yang pertama Syahrul Mubarak, NIM 2619070 Yang kedua Gunawan, NIM 2619082 Dan yang terakhir, saya sendiri Hamisa Islamnya, NIM 2619132 Langsung saja kita memasuki definisi relasi Misal A dan B adalah dua himpunan sembarang Maka suatu relasi R dari himpunan A ke B adalah sembarang subset A kali B Termasuk himpunan kosong yaitu apabila R merupakan himpunan bagian dari A kali B Relasi pada himpunan dilambangkan dengan huruf kapital R Relasi di atas dinyatakan sebagai R sama dengan Himpunan A, B di mana A berrelasi dengan B Sama dengan himpunan A, B di mana A merupakan relasi dari B Contoh, misalkan himpunan P Dua, tiga, empat Dan Ki Dua, empat, lapan, sembilan, lima belas Tentukan relasi dari himpunan P ke Ki Dengan P, Ki merupakan elemen dari relasi jika P habis membagi Ki Nah, penyelesaian Jika kita didefinisikan Relasi adalah relasi dari P ke Ki Dengan P, Ki merupakan elemen dari relasi jika P habis membagi Ki Maka kita peroleh R sama dengan Dua, dua, empat, 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 empat Karena P habis membagi Ki Seperti sembilan jika dibagi tiga habis tiga Nah, sembilan dan sembilan merupakan anggota dari himpunan P Dan tiga merupakan anggota dari himpunan Ki Terus, lapan, dua Lapan jika dibagi dua Maka hasilnya empat Langsung saja Definisi satu Hasil kali kartesian Hasil kali kartesian dari himpunan A Dan himpunan B Dinotasikan dengan A Kali B adalah himpunan semua pasangan terurut Atau ordered pairs Yang dibentuk dari komponen pertama himpunan A Dan komponen kedua dari himpunan B Atau A, B untuk A elemen himpunan A Dan B elemen himpunan B Hasil kali kartesian dinyatakan sebagai Himpunan A kali himpunan B Merupakan himpunan X, Y Dimana A merupakan elemen dari himpunan A Dan B merupakan elemen dari himpunan B Contoh Misal himpunan A Satu, dua, tiga, empat Dan B A, B, C Tentukan A kali B Penyelesaian A kali B sama dengan Satu, koma A Dua, koma A Tiga, koma A Empat, koma A Satu, koma B Dua, koma B Tiga, koma B Empat, koma B Satu, koma C Dua, koma C Dan tiga, koma C Seperti itu ya Nah, disini dapat dilihat Bahwa X, Y Itu merupakan Sebuah komponen dari Himpunan A Dan himpunan B Seperti Tiga merupakan anggota dari himpunan A Dan C-nya merupakan anggota dari himpunan B Selanjutnya Definisi dua Relasi Relasi adalah Subset dari hasil kali kartesian Atau kartesian produk Jika X, Y Melupakan elemen dari relasi Maka X berelasi dengan Y Dimana Himpunan X Merupakan elemen dari himpunan A Dimana X, Y Merupakan elemen relasi Untuk Y Elemen dari himpunan B Disebut domain Dari R Sedangkan Rank Dari relasi Sama dengan Y Elemen himpunan B Dimana X, Y Merupakan elemen dari relasi Untuk suatu X Sama dengan elemen dari A Nah Dilihat ya Yang satunya Domain Dan yang satunya Rank Atau kalau dulu kita sebut Domain dan kodomain Contoh Misal C sama dengan 1, 2, 3 Dan D sama dengan A, B Tentukan A C kali D B Himpunan D kali C Yang ke C Periksa Apakah Himpunan C kali D Sama dengan Himpunan C Kali D Maaf Maaf itu salah Salah tulisan ya D kali C Mengapa Penyelesaiannya C kali D Dapat dilihat 1, A 1, B Dan seterusnya D kali C Dapat dilihat A, 1 A, 2 Dan seterusnya Jadi dapat Disimpulkan bahwa Himpunan C Kali Himpunan D Itu tidak sama dengan Himpunan D dikali C Itu kebalik ya Maaf Karena Antara X dan Y nya Beda Nah Bisa dilihat sendiri Maaf itu tipu ya Definisi 3 Relasi Biner Atas Himpunan A Relasi Biner Atas Himpunan A Adalah Relasi Biner Dari A ke A Misalnya Relasi dari R Ke R Relasi dari Bilangan Real Ke Bilangan Real Operasi Relasi Operasi adalah Aturan untuk Memperoleh elemen tunggal Dari satu Atau lebih elemen Yang diketahui Ada beberapa Operasi yang berlaku Dalam relasi Pada suatu Himpunan Antara Yang pertama Operasi Intersection Atau Irisan Yang kedua Operasi Union Atau Gabungan Nah Dapat dilihat Tanda-tandanya Yang ketiga Operasi Symmetric Difference Yang keempat Operasi Difference Dan yang kelima Operasi Komplement Atau Komplement Relatif Terhadap Cartesian Product Representasi Relasi Relasi Dapat dinyatakan Dalam berbagai bentuk Untuk memudahkan Dalam melihat Dan memahami Karakteristik-karakteristik Relasi tersebut Relasi Atas Himpunan Terhingga Dapat Direpresentasikan Dengan Diagram Pada Double Dan Matrix Sifat Relasi Yang pertama Refleksi Suatu Relasi R Pada Himpunan A Dinamakan Bersifat Reflektif Jika A, A Merupakan Elemen Dari R Untuk Setiap A Elemen Dari Himpunan A Dengan kata Lain Suatu Relasi R Pada Himpunan A Dikatakan Tidak Refleksif Jika Ada Anggota A Yang Bukan Merupakan Anggota Dari Himpunan A Contoh Misalkan A Sama Dengan 1 2 3 4 Dan Relasi R Adalah Relasi Kurang Dari Sama Dengan Yang Didefinisikan Pada Himpunan A Apakah R Bersifat Refleksif Penyelesaian R Sama Dengan 1 1 1 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 4 Dan Seterusnya Terlihat Bahwa 1 1 2 2 3 3 4 4 4 Merupakan Unsur Dari Relasi Dengan Demikian R Dinamakan Bersifat Refleksif Karena Kembali Ke Relasi Refleksi A A Misalkan A Sama Dengan 2 3 4 8 9 15 Jika Didefinisikan Relasi R Pada Himpunan A Dengan Aturan A B Merupakan Elemen Dari Relasi Jika A Faktor Prima Dari B Apakah R Bersifat Refleksif Penyelesaian Perhatikan Bahwa 4,4 Merupakan Elemen Relasi Jadi Jelas Bahwa R Tidak Bersifat Refleksif Karena Disini Yang diminta Adalah A Faktor Prima Dari B Bukan Angka Yang Sama Sifat Refleksif Memberi Beberapa Ciri Khas Dalam Penyajian Suatu Relasi Yaitu Relasi Yang Bersifat Refleksif Mempunyai Matrik Yang Unsur Diagonal Utamanya Semua Bernilai 1 Atau Vektor M G I Sama Dengan 1 Untuk I Atau Ini I Sama Dengan 1 2 Dan Sertusnya Sampai N Bisa Dilihat Yang Kedua Transitif Memperhatikan Definisi Relasi R Pada Himunan A Maka R Sama Dengan Himunan 2,2 2,4 2,5 Nah Yang Pada Intinya Dalam Sini Misalkan A 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan Relasi R Didefinisikan Oleh A Relasi B Jika Dan Hanya Jika A Merupakan Suatu Relasi Pada Himunan A Disebut Persifat Translutif Jika A,B Elemen R Dan B,C Elemen R Atau Relasi Maka A,C Juga Merupakan Relasi Untuk A,B C ABC Itu merupakan Himunan Dari A Contoh Contohnya Bisa Dilihat Sendiri Ya Teman Teman Nah Seperti Yang Dapat Kita Lihat Jika R 2,2 2,4 2,6 2,8 3,3 3,6 3,9 4,4 4,8 Nah Ketika 2,4 Merupakan Elemen R 4,8 Merupakan Elemen Relasi Terlihat Bahwa 2,8 Juga Merupakan Elemen Dari Relasi Karena A,B A nya 2 B nya 4 Terus C nya 8 Jadi 2,8 Atau A,C Juga Merupakan Relasi Simetri Dan Antisimetri Relasi R Pada Himunan A Disebut Persifat Simetri Jika A,B Elemen Relasi Maka B,A Juga Merupakan Relasi Untuk Setiap A,B Merupakan Elemen Dari Himunan A Nah Bisa Dilihat Kalau Kebalikannya Dalam Sifat Simetri Itu Dua-duanya Persifat Relasi 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 R Pada Himunan A Disebut Tidak Simetri Jika A,B Merupakan Elemen Relasi Sedemikian Sehingga B,A Tidak Merupakan Relasi Relasi R pada Himunan A Disebut Antisimetri Jika Untuk Setiap A,B Elemen A A,B Elemen R Dan B,A Merupakan Elemen Relasi Berlaku Hanya Jika A,B Jenis Jenis Relasi Relasi Identitas Relasi Identitas Perhimpunan Dimontasikan Sebagai I Indunan A Adalah Indunan Pasangan Pasangan A,A Dengan A Merupakan A Relasi Ditulis Identitas A Sama Dengan Indunan A A Dimana A Merupakan Menjadi Perhimpunan A Relasi Identitas Disitulis Relasi Diakonan Karena Anggota Anggota Relasi Yang Merupakan Diakonan Dari Diakonan Perhimpunan Misalkan A Sama Dengan 1 2 3 Untuk Identitas Dari Indunan A Indunan A 1,1 1,2 1,3 Dan Identitas Indunan A Sama Dengan Indunan 1,1 2,2 3,3 Jadi A A Anggota Sama Indunan Indunan A Yaitu 1,1 2,2 3,3 Jadi A A Anggota Yang Kedua Relasi Kosong Relasi Kosong Dari Indunan A Dari Merupakan Indunan Kosong Dari A Relasi Kosong Disini Adalah Indunan Kosong Dari Indunan A Kedua Kedua Sama Dengan Relasi Kosong A Dari Merupakan Kedua Kedua Relasi Dari A Kedua A Adalah R Merupakan Bagian Dari Menat A Kedua Dari Kedua 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 Relasi Invert Misalkan R Sama Relasi Dari Indunan A Ke Indunan B Dari R Dimutasikan Dengan R Min Sabu Adalah Relasi Dari Indunan B Ke Indunan A Sedih Yang Dari Pasangan Terurut R Pakat Min 1 Ke Urutan Anggota Anggota Jika Merupakan Anggota Jadi R Pakat Min 1 Merupakan D D Koma A Dimana A Koma B Merupakan Kedua D 23 Koma 4 Kedua 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 2,2, 4,2, 4,4, 4,2, 8,4, 9,3, 5,4 Kita memasuki pemetaan atau definisi Definisi pemetaan Misalkan X dan D adalah 2 yu nantang kosong Maka fungsi atau pemetaan dari X dan D adalah Satu korespondensi yang menunjukkan untuk setiap elemen X Jadi, 5 X dan D Sehingga dimasuki A Fungsi X dari pemetaan Y Jadi, tulis Fungsi Pemetaan X dan pemetaan Y Yang berarti Fungsi adalah pemetaan dari pemetaan X dan pemetaan Y Element Fungsi X Jadi, pemetaan Y terbukung dengan elemen X Dari iman X Tersebut imaj dari X Atau bayangan dari X Sudahkan X tersebut dari imaj dari F Atau Fungsi X Fungsi Pemetaan Y untuk X dan D adalah Pemetaan Y untuk menunjukkan untuk setiap elemen X Dari imaj dari Fungsi X Dari imaj dari Fungsi X Seperti mem Reid E росpondensi X Karena asal dari Fungsi X Dari screen adalah Edorang yang telah gila-gila Jeterimaj dari Fungsi X Edorang yang telah gila-gila Tidak gila-gila Dari terkena C Dari sumar s interessante Jack Dari jam Ensi di pihak lain ini sama kemungkinan bahwa dua atau lebih yang berbeda tidak ada yang berbeda dari bagian X itu hanya mencuri yang menjadi pasangan dari beberapa anggota dari ini jenis pengetahuan yang pertama pengetahuan 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 dari A1 sama dengan kunci A2 A1 A1 A2 jika A2 A2 A1 A1 A2 A1 A1 A2 pengetahuan 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 recognize KSC juga seperti ini ini yang lain terjadar al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. kemudian terjadi terdapat di sini ada yang minyak dan Hai Hai di sini ada yang memiliki dua pasangan, di sini juga ada yang memiliki dua pasangan, di sini juga ada yang memiliki dua pasangan, di sini juga ada yang memiliki dua pasangan di anggota B. Ini sudah dibatasi diri ya, sehingga ada waksinya berhasil yang bisa berpindah-pindah B, maka kita dapat memiliki bantuan kembali. Selanjutnya, 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 kita jumpa, fungsi di-jetif atau ores-menyebutan. Ada anggota X, Y, Y, pasangan satu-menyebutan. Nah, ini hanya fungsi pada yang memiliki satu, tapi ada dari salah satu anggota yang memiliki dua pasangan. Nah, ini hanya fungsi satu-menyebutan, tapi ada salah satu anggota yang memiliki dua pasangan. Sistem Matematika Misalkan, S dengan tak kosong. Operasi benar pada S adalah penggunaan dari S kali S ke dalam S. Jadi, operasi positif atau pertambahan pada sistem bilangan real merupakan operasi binar, sedangkan operasi pembagian pada sistem bilangan bulat bukan merupakan operasi binar. Nah, contohnya, seperti ini selidiknya apakah operasi perkalian pada A, B sama dengan 10 AB. Nah, untuk A, B elemen Z. Nah, dapat dilihat sendiri ya, seperti ini. Dan, kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan juga. Terus, sepekernya juga ada yang rusak, karena waktunya sudah mepet, belum sempat saya ganti. Jadi, mohon maaf sekali. Dan, kalau mau tanya-tanya, silahkan tanya kepada saya dan teman-teman. Kalau belum bisa menjawab, bisa tanyakan ke Bu Heni, biar lebih jelas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.